Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan untuk melakukan non-aktifkan jabatan terhadap dua perwira tinggi Polri. Keduanya harus dinon-aktifkan buntut kasus baku tembak di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Untuk menangkapkan dua perwira, yang pertama yang dinon-aktifkan adalah Karopamela, Lirjen Verdi Sambo, dan Jakobela. Yang kedua yang dinon-aktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan. Ada pun dua perwira tinggi yang dinon-aktifkan dari jabatannya adalah Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto dan Karopaminal Polri Brikjen Hendra Kurniawan. Deddy menuturkan bahwa nantinya Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang bakal menentukan sosok yang menduduki jabatan Kapolres Jakarta Selatan. Namun tidak dijelaskan siapa pengganti Brikjen Hendra Kurniawan. Di sisi lain, Deddy menambahkan bahwa tim khusus bentukan Kapolri Jendralis Dio Sigit Prabowo masih terus bekerja. Ia memastikan mereka akan profesional mengusut kematian Brigadir J. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di Berita Aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!